Wah, nyanyi ya. Nyanyi pak ya. Ini kesempatan buat lo. Nyanyi ini berarti? Hah? Nyanyi. Renang. Udah ada air ya. Nyanyi. Udah tau suruh nyanyi lo. Malah nanya, nyanyi lo. Ah, mentang-mentang super dede lo. Bagus nih. Bang, ngiringin bang ya. Main di mana dek? Hah? Main di mana dulu? Main di WC. Lo pake ditanya. Dari yang A aja pak, dari yang A. Standar aja. Standar. Sesuai dengan namanya. Dede standar. Senandar. Tandar pak. Begini dong, hitam di bawah. Tapi kan lu standar. Iya, iya. Oke. Sekarang nyanyi pak. Hah? Nanti nunggu Imlek. Nanya mulu. Iya, iya. Gue kan udah tadi ngomong-ngomong lagi sen. Emang gue guru, ditanya mulu. Sekarang pak jalan pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, gitu. Pelan. Doa dulu. Iya maksud gue bagus. Bagus, gak apa-apa. Doa dulu. Oke. Kasihnya. Lagu apa nih? Oke, lagu apa? Lagu apa? Mungkinkan. Salah. Salah. Susi. Salah. Salah. Kalau Andre langsung tahu. Langsung tahu. Oke ya. Siap. Lagu. Ini gak selesai-selesai nih. Oke. Mungkinkan. Tidak akan selalu berpengar. Walau terbentang garam antara kita. Biar yang menutupkan serang bayamu Untuk melepaskan semua kelihatan Tampaklah gerakuanmu Pada diriku Di saat kau jauh darimu Gua salut sama lu Alhamdulillah pak Pas begitu lu nyanyi, teriakannya Nyampe-nyampe ada yang teriak Kalau begitu lu kayaknya cocok Saya setuju pak Lu setuju Alhamdulillah Lu duduk ke sana Silahkan Maaf Tapi lu pertanyaannya Ini Pak Haji ya Apa ini Ini Pak Haji tadi katanya Gua ngeliat apa-apa Masih dari mana Apa yang disampaikan harus disampaikan lagi dengan benar Saya udah menyampaikan dengan benar, Pak. Ini. Sekarang kamu katakan dengan jujur. Ketika tadi saya suruh. Apa yang akan kamu katakan? Kamu katakan. Tadi kamu menyampaikan apa sama Sule? Tadi saya bilang. Jadi kohos, kan? Iya, terus Pak Haji Andre berhalangan. Padahal sebetulnya saya ngapain? Betul-betulnya Pak Haji Andre yang narik angkot, Pak. Orang-orang kalau diipnotik biasanya ngomongnya benar. Dia kok makin kecoh, ya? Kalau lu dibanding aja Andre, hebatan siapa? Hebatan lu atau hebatan Andre? Hebatan saya, Pak. Kenapa lu merasa hebat dari Andre? Andre gak ada apa-apanya? Gak ada apa-apanya. Matanya empat. Matanya empat? Kok lu bisa lihat dia ada empat matanya? Ini, Pak, di belakang aku di sini satu. Seandainya ada yang punya mata empat, bukan Andre. Siapa? Tukul Arwana. Seandainya ada Andre di sini, apa yang akan lu katakan sama dia? Apa yang akan lu lakukan? Saya ngata, saya bingung, Pak, kalau ada Pak Haji Andre. Dalam hitungan ketiga, ketika penonton bertepuk tangan, maka anda akan merasa malu. Satu, dua, tiga. Tuta.